selamat menikmati dan ini kedatangan sebuah televisi color tabung atau CRT merek sub 20 in dengan kendala katanya hidup cuman gambarnya gak normal oke guys kita tes dulu ya kita coba lihat hasilnya dari TV tersebut kerusakannya apa dan mari kita lihat sama-sama dan kita belajar bersama dengan gejala televisi ini ya oke guys kita lihat ini udah berwarna hijau ya guys ya tinggal kita lihat oh begini guys ya TV tersebut hidup guys cuman warnanya pink guys ya warnanya pink ya jadi kalau dilihat ini televisi ada warna cuman biru sama merah ya guys ya hijau nya hilang oke guys coba mari kita ya guys ya ini ya hasilnya setelah TV dikasih antena ya TV hidup nyala guys ya gambarnya juga ada cuman lihat ini nomernya juga hitam ya guys ya warnanya juga pink dikarenakan warna hijau nya itu nggak ada ya guys ya ya jadi TV ini warnanya pink tulisannya juga jadinya pink harusnya OSD nya itu warna hijau disini OSD nomor adanya warna hitam ya dikarenakan warna hijau dari TV tersebut hilang ya guys ya ya yang ada hanya warna merah dan warna biru guys oke teman-teman mari kita lihat dan kita kerjakan bersama-sama belajar bersama perbaikan televisi tersebut oke guys kita buka dulu dan inilah daleman dari sebuah televisi shop 20 in tabung ya guys ya dan disini dikarenakan televisi tersebut kerusakannya di bagian warna ya guys ya yaitu warna hijau nya hilang ya guys ya maka kita terutama atau pertama-tama kita cek di bagian layarnya dulu guys ya karena ini juga belum tentu komponen atau mesin yang rusak bisa jadi kerusakan hanya pada layarnya atau tabungnya atau CRT nya guys ya oke pertama-tama kita cek dulu ya merah hijau biru atau RGB nya ya guys ya red green blue ya di bagian layar atau CRT pertama-tama yang di layar kita sedotin dulu guys ya untuk pengecekan layarnya birunya dan merah biru merah hijau nya kita solder kita sedotin dulu guys ya solderannya untuk pengecekan ya ya inilah guys ya ini kaki biru dan kaki merah biru ya sama merah sama hijau sudah disedot guys ya untuk pengecekan layarnya guys ya oke guys mari kita cek bersama-sama kondisi layar tersebut ya guys ya disini kita cek merah hijau birunya guys ya oke guys kita cek pertama adalah warna biru oke kalau kita tempel kaki warna biru kita lihat guys ya di meter nah ada guys ya menunjukkan angka oke menunjukkan angka 100 guys ya tandanya layar biru normal dan di cermin kelihatan sinar biru guys ya menandakan layar biru itu bagus guys ya oke sekarang kita cek warna merah guys ya karena warna biru sudah ketahuan dari meter dan dari cermin bagus sekarang kita cek warna merah kita lihat di meter guys ya warna merah menunjukkan angka 100 berarti normal dan di cermin juga menunjukkan sinar merah berarti menandakan layar merah sama biru bagus tinggal bagian hijau kita cek dulu kaki hijaunya kita lihat di meter kita tempel kita lihat di meter ternyata angka juga menunjukkan angka 100 menunjukkan bahwa dan di cermin juga warna hijau itu timbul iya warna hijau timbul iya hijau timbul di cermin kelihatan warna hijau timbul ini menandakan bahwa CRT atau tabung dalam kondisi prima RGB atau merah hijau birunya normal dan dapat disimpulkan bahwa kerusakan ini disebabkan dari sinyal output dari kroma ya guys ya signal input dari kroma tersebut lari di blok CRT ya guys ya di blok RGB ini yang kotak ini guys ya yang di belakang layar dan itu perlu kita cek satu-satu guys ya dari mulai biru merah atau hijau ya tapi untuk pengecekan pertama kita lihat dari titik-titik solderannya guys ya dari titik-titik solderannya ini kita cek signal dari RGB nya ya guys ya tapi setelah dicek dari signal dari IC kroma merah hijau birunya ternyata normal guys output nya standar berarti menunjukkan bahwa IC kroma atau IC color dari PCB bawah itu normal guys ya jadi kemungkinan kerusakan ini ada di blok RGB ya di blok yang belakang layar ya yang kotak ini yang kotak belakang layar ini yang ada kerusakan kita cek terutama adalah titik-titik solderannya dulu guys ya titik-titik solderan ini kita lihat dulu ada keretakan keretakan atau solderan-solderan yang pada letak apa enggak guys ya kalau ketemu solderan-solderan pada letak ya kan terutama yang kita fokuskan di warna hijaunya guys ya dari kaki CRT hijau sampai ke transistor sampai ke pembantu-pembantunya ya komponen pembantu kita lihat ada keretakan keretakan enggak gitu guys kalau ditemukan keretakan coba kita solder-solderin dulu semua titik-titik solderan yang letak baik merah hijau atau biru-birunya lebih baik kita kenceng-kenceng semuanya guys karena memang blok CRT ini rawan panas dikarenakan dia memang peran utama dari layar yang lari ke mesin jadi dia rawan panas dan kebanyakan sering pada letak oke guys inilah blok CRT yang udah di kenceng-kenceng oke kita lihat hasilnya setelah pengenceng semua titik-titik solderan oke guys kita coba dulu dan hasilnya TV udah gak pink lagi ya oke TV normal guys lihat SD nya udah warna hijau guys ya iya TV ngeceling seperti semula oke iya warna OSD nya udah hijau ya guys ya 4 5 udah warna hijau guys ya ini menunjukkan bahwa TV ini sudah kembali sempurna dan kerusakan hanya pada solderan solderan letak di belakang layar soket yang RGB red green blue nya jadi TV warnanya tidak normal belum tentu kerusakan komponen guys oke guys mari kita tutup dulu ya TV dan ini hasilnya setelah TV ditutup dengan sempurna oke kita coba dulu guys hasil TV apakah ada perubahan setelah ditutup cover belakang kita tes dulu guys oke coba kita nyalain dulu ya tombol nya oke kita lihat asin ya guys oke guys ini waktunya TV ditutup cover belakangnya ya dan telah selesai ditutup dengan sempurna oke mari kita coba televisi tersebut apakah ada tendari lain setelah ditutup cover belakangnya coba kita nyalain dulu guys ya 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 iya iya udah hijau guys ya merah kita on dulu guys iya oke kita coba pakai manualnya iya itu udah hijau guys TV udah hidup guys ya iya oh iya guys inilah hasilnya setelah ditutup cover belakangnya untuk pelajaran hari ini sebuah lebih isap tabung 20 in dengan gejala warna hijau hilang setelah kita belajar sama-sama akhirnya hasilnya sukses dengan sempurna oke guys jangan lupa like subscribe share ya komen ya terima kasih